Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras untuk sahabat pediler seluruh Nusantara Kembali lagi bersama saya Ridho Ahmad ya Saya kali ini ingin mereview Kekurangan dan kelebihan senapan bullpup Review ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman ya Berdasarkan saya pernah memakai bullpup gitu ya Saya pernah memakai bullpup di bucap Bucap saya pernah bikin bullpup Saya gak beli bullpup jadi tapi saya bikin dari senapan itu Belum bullpup saya bikin bullpup Terus yang kedua saya pakai ini Itu Moser Moser dari OD28 ya Gitu teman-teman Nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya Tapi sebelum saya bahas kelebihan dan kekurangannya Tentunya teman-teman boleh bantu Channel saya akan lebih berkembang Dan saya lebih semangat untuk mengupload video-video berikutnya Bisa teman-teman subscribe atau like ya Kalau misalkan nanti ada kekurangan Teman-teman bisa masuk di kolom komentar ya Kita bisa sharing bareng-bareng Tidak ada yang lebih pinter teman-teman Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Mungkin pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Pengalaman dari teman-teman semuanya ya teman-teman ya Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin mereview bagaimana kelebihan dan kekurangannya senapan bulgok Nah kelebihan dan kekurangan senapan bulgok Yang pertama kelebihannya dulu teman-teman ya Yang pertama kelebihannya itu adalah Dia lebih simple teman-teman Sangat-sangat simple ya Simple sekali Jadi kalau misalkan kita masuk di spot-spot yang rimbun Yang pepohonnya benar-benar apa namanya Sering gitu loh ya Banyak gitu Kanan-kirinya sempit untuk kita masuk Dia akan lebih mudah Daripada teman-teman memakai senapan yang panjang gitu ya Lebih enteng juga Lebih enteng Lebih simple Jadi dibawa kemana-mana tuh enak Lebih simple Lebih pendek Itu teman-teman yang pertama pendek Terus yang kedua Itu bagi teman-teman yang biasa memakai senapan yang biasa Pasti Kalau nembak jarak-jarak agak jauh Dia harus memakai bipod, tripod Kalau enggak senderan Iya gak teman-teman Saya sendiri begitu Kalau saya memakai senapan yang biasa Itu biasanya saya akan Nyari pohon Nyari pohon buat senderan Karena saya gak pernah pakai bipod gitu Pasti saya nyari senderan Kenapa? Karena laras yang di depan Itu akan panjang kan Haruskan panjang teman-teman ya Kedepan itu Jadi secara otomatis Kalau kita gak pakai senderan Gak buah kayak bipod Atau mungkin kita gak senderan di pohon Ini dia akan goyang Entah itu terlalu berat depan Atau terlalu ringan depannya Karena nonjol ke depannya sangat panjang Kan disini Iya kan? Gitu teman-teman Kayak gini Ini popor yang sebelumnya ya Poper yang sebelumnya Tuh kan teman-teman kan Ini kan treasure-nya disini Larasnya kesono Oh mungkin kita nyampe kesono kan Jadi kalau gak senderan ini goyang-goyang mula Gitu Jadi kelebihannya bullpup itu Laras Dari depan Sini Sampai ke belakang chamber Itu kepegang semua teman-teman Jadi gak butuh senderan Dia akan tetap diam Anteng Anteng kan teman-teman Karena Kedepannya udah pendek Kedepannya pendek Gitu ya Jadi yang kedua Kelebihannya itu Laras dari depan Sampai ke belakang itu Terpegang semuanya Jadi kita kalau nembak Berdiri pun Itu akan enak teman-teman Itu pengalaman pribadi saya sih ya Gitu Nah terus Yang berikutnya Kalau teman-teman Memakai bullpup Itu Misalkan kita Mau nembak nih Mau hunting Biasanya kan Kalau dari rumah Itu Dimasukkan tas gak Bener gak teman-teman Pasti saya memakai tas Karena Kalau di kampung Mungkin tidak terlalu masalah ya Teman-teman ya Tapi kalau di kota Apalagi jalur kita Mau ke sepotnya itu Lewat jalur kota Gitu kan Itu kan risk kan Sama aparat Keamanan gitu Walaupun memang tidak melanggar hukum Cuman kan terlalu mencolok Ya kan Terlalu mencolok Kalaupun mungkin Kita lewat komplek pun Komplek tempat kita Itu juga gak enak kan Pasti pakai tas kan Nah Untuk bullpup ini Teman-teman Cuman Butuh tas hilpam Butuh tas hilpam Tas hilpam itu udah masuk Teman-teman Gak usah pakai tas-tas yang panjang Itu Tas hilpam Tas pompa itu Pompa senapan Ini udah masuk Jadi sangat simpel kan Simpel banget Gitu teman-teman Dan tas hilpam kan lebih murah Kalau yang biasa ya Yang biasa Lebih murah Jadi lebih pendek Terus yang berikutnya Kelebihannya itu Kalau misalkan kita mau ke sepot Kita ngelewatin kampung Teman-teman bisa digendong Tas hilpam itu Atau bullpup ini Cuman sampai sikit nih Tingginya nih teman-teman Jadi kalau ada genteng Ada tiang Ada jemuran Itu gak nyangkut Lebih simpel ya Lebih simpel Ini kelebihannya Terus berikutnya itu Lebih elegan Jadi lebih apik Dilihatnya Cuman kan senengan ya Teman-teman Ada yang suka senapan Klasik Ada yang suka senapan Kayak Apa namanya Yang seperti ini Bullpup Ada yang suka senapan Kayak semacam predator Dan sebagainya Itu senangan pribadi masing-masing Tapi menurut saya Bullpup itu Lebih Laks lah Lebih 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 Banyak kan senapan-senapan Impor saat ini Juga kan Dia semi bullpup ya Kayak efek impact Kalpam dan sebagainya Itu kan semi-semi bullpup kan Gitu teman-teman Itu kelebihannya Daripada Bullpup Nah kekurangannya Teman-teman Ini berdasarkan Pengalaman saya pribadi ya Kekurangannya itu Yang pertama adalah Trezernya ini teman-teman Trezernya ini Ya ini Bagi teman-teman Yang baru Rencana mau bikin Bullpupnya ya Itu segedar Buat Masukan Mending Kita bikin Dari awal Susah gak apa-apa Tapi Rapih Lama gak apa-apa Tapi rapih Banyak kan Teman-teman kita Pengen buru-buru nembak Pengen buru-buru Gabung sama teman-teman yang lain Buru-buru jadi Tapi Santai aja Tapi yang penting Jadinya bagus Ini lumayan ya teman-teman Ini lumayan Kalau bullpup yang Bikinan kita sendiri Tapi Yang gak rapih Itu Nantinya akan nyusahin kita Teman-teman Ini trezernya ini kan Sampai ke dabor picu ini Kawat Jadi kalau misalkan Ini gak rapih Itu Ketutup ini Popor Dia nyangkut Ketekan Ketekan Gak bisa didorong Teman-teman Gak bisa didorong Susah gitu Terus kalau misalkan Di dabor picunya Ini maaf ya teman-teman Saya gak bawa obeng Jadi saya gak bisa Bungkar Gitu Disini itu Apa ya Kan di baut ya Kanan-kiri Kalau misalkan ngelos Gitu Udah Ini Mundur Mundur banget ya teman-teman Mundur banget Mungkin nanti di kesempatan Lain kali Kalau Teman-teman Pengen Lihat dalemnya Senapan ini Saya pengen review Tapi nanti ya Bisa ditulis di kolom komentar lah Kalau misalkan teman-teman Pengen Lihat Atau gak Nanti bisa Jabrian sama saya Tak fotoin langsung Ini Jadi treasernya ini Harus bener-bener diperhatikan Dabor picunya ini teman-teman Karena ini kawat kan Bukan sensor Bukan elektrik Mungkin kalau elektrik kan beda ya Tapi kalau kita bikin kan pakai kawat Jadi lebih harus rapi Bayangin kalau kita pas di hutan Terus ini ngelos Kalau gak terlalu maju Susah teman-teman Yang tadinya kita mau nembak Belah jadi Saya rapis kan dihutan kan Dan juga kita Saran saya Kalau misalkan kita pakai senapan Yang buatan seperti ini Kita harus punya kunci lengkap Walaupun sebatas Kunci itu Untuk membongkar senapan kita sendiri Buat antisipasi itu Itu kekurangannya ya Jadi agak repot Kalau misalkan Terjadi komplen Terjadi Krombel disini Di dapur picu Sama treasernya ini Harus bener-bener rapi Bener-bener rapi Agar tadi Nanti pas kita di hutan Gak repotin kita sendiri Nah terus Kekurangannya berikutnya Pada saat kita nembak jarak dekat Itu pengenaannya kan beda sekali Teman-teman Sama Apa namanya Sama senapan yang biasa Kenapa Karena teleskop ini Terlalu dekat sama lubang Lubang muncul Minis nih teman-teman Jadi di tengah-tengah laras Jadi pengenaannya akan jauh sekali Berbeda Beda sama itu Jadi ini akan dekat Jadi kalau kita nembak-nembak jarak dekat Itu di bawah dot Di bawah dotnya jauh Nah itu harus Seiring dengan latihan Seiring dengan terbiasa sih Mungkin nanti Akan mudah ya teman-teman Untuk mengira-ira Jarak sekian Berarti dotnya sekian Jarak sekian Lagi dotnya sekian Itu kekurangannya Kita harus belajar lebih Mengenai pengenaan Daripada teleskopnya Sama larasnya itu Sama jatuhnya peluhunya Ya teman-teman Itu kekurangan yang kedua Kekurangan yang ketiga Itu Adalah Kalau misalkan Untuk small game Mungkin tidak terlalu Masalah ya Tapi kalau untuk big game Karena setelahnya harus kenceng kan Nah dapur nedaknya itu Pas di pipi kita Pas di pipi Pas di telinga Jadi kalau misalkan Kita nembak Teng Disini Pas Teng Kalau Di senapan yang Biasa kan Sembernya kan di depan Teman-teman ya Disini kan Nah kita tidur Kalau Bull pepi itu Enggak teman-teman Bull pepi itu Disini Pas banget Di pipi kita gitu ya Di pipi kita Terus Ruang ledaknya gede Big game Buat nembak Babi atau apanya Waduh Ini Teng Kedengeran banget ya teman-teman Disini Ini senapan-senapan Bull pep yang bikinan kita sendiri Kalau import Mungkin beda lagi ya teman-teman ya Gitu Dan kalau Teman-teman pakai bull pep Harus Benar-benar safety ya Teman-teman ya Hati-hati sekali Berkaitan dengan Chamber yang ada di pipi Kenapa Kalau ini Sampai kebuka nih teman-teman Ini lupa nutup ya Waduh Ini peluru bisa loncat nih teman-teman Kalau loncatnya ke Tembok Keburuan Kalau loncatnya ke gigi kita Waduh Itu mah Bisa seharga Bull Teman-teman Maka harus hati-hati sekali ini Berkaitan dengan Loading ya Lubang loadingnya Harus terhatiin Sebelum tutup Jangan nembak Sebelum nembak Kita lihat dulu Sudah munci apa belum Gitu Kalau enggak nanti Mata kita juga Sangat-sangat bahaya Teman-teman ya Bayangin kalau misalkan Seluruh itu Punya Apa namanya Percikannya Puncat ke mata kita Nahudubillah ya teman-teman ya Jangan sampai terjadi Kita Apa namanya Menepuni hobi Boleh Tapi Juga Harus melalukan Seksi Teman-teman ya Keawanan kita sendiri Itu jauh lebih penting Daripada segalanya Teman-teman Ya kan Jadi Sangat Sangat saya perhatikan sekali Kalau botok Karena benar-benar Nempel disini Teman-teman Ini angin nih Kalau sealnya kita Sealnya agak longgar nih ya Penutupkan Pelubang loading Anginnya kesini teman-teman Gitu Itu pengalaman saya Wah pedes juga Itu angin Kan panceng Teman-teman ya Berapa PS gitu Sekali keluarkan FPS nya tinggi Apalagi gini Monster kan memang Lebih kenceng lah ya Powernya gitu Gitu teman-teman Ini akan Nempel disini Terus Suaranya akan Lebih kedengeran Kenceng Terus hati-hati juga Berkaitan dengan Loading yang Belum tertutup Sangat harus diperhatikan Sebelum nembak Jangan buru-buru nembak Mending buruan lari Tapi kita gak kenapa-napa Ya kan Daripada Nembak Tapi Seperti itu Itu teman-teman Safety nomor satu Ya Jadi harus Perhatikan Bener-bener Teman-teman Terus teras Sealnya juga Harus jadi Angin Biar gak Terlalu 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 Nah Itu teman-teman Terlalu Nah itu teman-teman Kelebihan Dan kekurangannya Wolf prop Mungkin dari teman-teman Ada yang ingin Menambahkan Boleh ya teman-teman Di kolom komentar Ya nanti kita sharing Bareng-bareng ya teman-teman Mungkin itu aja Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Saya minta maaf Nanti bisa sharing Di kolom komentar Untuk lebih lanjutnya ya Nanti kalau misalkan teman-teman pengen Bongkar ini Ini aja teman-teman ya Salam dealer seluruh Nusantara Salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh